Oke, kembali di channel Mariangelo dan sekarang kita akan membahas mengenai Morbius Oke, ini adalah film Marvel yang bisa dibilang ini udah ditunda-tunda terus sama Sony Pictures Sejak tahun 2020, ya lama banget tuh film tuh gak datang Nah, setelah kita bentuk 2 tahun, akhirnya kita sudah bisa melihat Morbius sekarang Oke, jadi kita akan membahas mengenai soal ceritanya dan juga breakdownnya Bahkan dari segi cinema, tapi bahkan ke post-screen scene-nya Nah, kita akan membahas semuanya di sini Oke, buat kalian yang belum menonton film Morbius, gue sarankan kalian untuk menonton filmnya dulu, oke Habis itu kalian bisa datang ke video ini untuk melihat breakdown dari gue Karena di video ini, gue akan spoiler semuanya Jadi gue sarankan nonton dulu filmnya, habis itu kalian bisa kembali lagi ke video ini, oke Thank you Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya Dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian, oke Dan kita akan membahas mengenai Morbius tahun 2022 Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia Nah, sebelum kita membahas filmnya Gue akan membahas mengenai ketika gue pertama kali nonton Morbius Oke, waktu awal gue pertama kali nonton Morbius Jujur aja, studio-nya sangat sepi, Pak Mungkin karena hari pertama ya, atau mungkin karena jam pertama ya Karena itu gue nonton jam 1 siang Tapi ketika gue menonton itu, biasanya kalau film Marvel, dia biasanya rame, Pak Biasanya rame Tapi ketika gue nonton pas itu, sepi, Pak Sumpah, studio itu nggak serame Seperti MCU kayak No Way Home, ya kan Atau, ya, Avengers Endgame atau gimana Ini Morbius mereka tuh sepi banget, Pak Sehingga gue melihat, kok sepi ya? Sumpah, sepi loh Ya, gue nggak tau ya apakah ekspresi orang-orang udah hancur karena Morbius Gue nggak tau juga Tapi ketika gue nonton itu, overall menurut gue storylinenya Dan juga ceritanya menurut gue sangat simple banget, Pak Sony ini mereka tuh tidak menghilangkan yang namanya bumbu horror, oke Kalian juga aja Ini film Morbius, ini masih mending, Pak Teribadah, Venom 2, Letterby, Carnage Apa? Coba itu Itu film 2, ya, maaf Film 2 tuh film paling ampas Sebenernya gue liat Anjir, anjir Apa? Coba Itu Venomnya udah ngelawak Carnage juga ngelawak Semua tokotek udah lawak Karena apa? Karena mereka itu akan fokusnya untuk konsepnya No Way Home Karena itu kan di endingnya kita bisa tau bahwa Itu Venom 2 akan berfokus dari Transk ke Sony ke MCU, kan ya Tapi kalau di sini Untuk Morbius ini Gue harus ajungin jempol Karena apa? Karena sutradara yang juga pihak Sony-nya Mereka ini bener-bener fokus untuk menganggap Morbius Yang di build up dari segi horornya Jumpscare-nya ada Bahkan gue takut di situ, Pak, ya Gue takut di sini Jardin itu sebagai si Dr. Michael Morbius Dia di awal yang ada seorang ilmuwan Dia berapa-berapa menjadi vampir Itu gue anjir Gila-gila Oke, kita akan bahas semua di sini, ya Storyline ini dijitakan mengenai di awal Ketika si Michael Morbius itu Dirawat di sebuah panti asuhan, oke Dan dia dirawat oleh seorang ilmuwan Yang sangat baik terhadapnya Dan juga sangat peduli terhadapnya Sehingga si Morbius itu Itu dirawat seperti anaknya sendiri Dan juga oleh anak-anak panti asuhan yang lainnya Dan ketika itu juga Ada seorang pasien baru Yang diantar ke panti asuhan tersebut Yang bernama Milo Nah, Milo di sini Itu punya kaki yang cacat Sehingga dia itu tidak bisa berjalan dengan satu kakinya Nah, alhasil Dia itu sama seperti Morbius Yang kabarnya Dia juga tidak bisa berjalan dengan satu kakinya Oke, makanya di sini Morbius dan Milo Mereka berdua menjalin pertemanan yang sangat dekat Sampai akhirnya Si Morbius dan juga si Milo ini Mereka memutuskan untuk berpisah Karena si Morbius ini Dia ditawari oleh satu universitas Untuk dia untuk melanjutkan Sebuah studinya Karena kita sudah tahu bahwa Ketika Milo ini sakit Si Morbius ini Langsung mengganti baterai untuk infusnya Menjadi dengan kawat baterai saja Sehingga mesin itu bisa menjadi Normal kembali Dan darahnya si Milo bisa mengalir ke dalam tubuhnya tersebut Nah, di sini bisa melihat Bahwa si Profesor yang melihat skillnya tersebut Dia itu bisa menilai Bahwa Morbius ini punya kahlian dalam bidang kesehatan Dan alhasil Morbius mendapatkan gelar dokternya pada saat Dia masih berusia 19 tahun Dan di sini Dr. Michael Morbius ketika dia itu sudah berjalan dewasa Ketika dia itu sudah menurut 30-an Alhasil Dia mendapatkan jualan Nobelnya Tapi ketika si Michael Morbius ini Akan menerima hadiah Nobelnya Dia tiba-tiba menolak pak Dan semasa umur hidupnya Si Morbius ini selalu mencari obat Untuk menyembuhkan lukanya Dan dia itu ingin Menyihidup sebagai orang normal Karena dia itu sudah tahu Bagi orang yang cacat Dia itu tidak bisa hidup normal Seperti orang-orang yang lainnya Misalnya normal Bahkan tanpa penyakit Dia itu ingin seperti itu Tapi karena Morbius ini Hidupnya sangat terbatas Akhirnya dia itu memutuskan untuk mencari obatnya Dan dia sudah berjanji kepada si Milo ini Untuk mencari obatnya Ke segala penjaga dunia Agar dia bisa menolong sahabatnya si Milo ini Dan setelah mereka berpisah Morbius dan juga Milo Mereka sudah tidak bisa berhubungan kembali Setelah mereka beranjak dewasa Dan disini kita bisa melihat Gue suka dengan hubungan Morbius Sama si Milo ini Karena mereka dibay up dari kecil pak Nah gue suka Karena apa? Dari aktor anak kecil yang mereka itu Sudah klop Dan ketika mereka dewasa Itu juga klop juga pak Dan gue sudah melihat Oh ini sinkron Jadi aktor anak kecilnya Juga bisa mengimbangkan ceritanya Ya aktor dewasanya Charlie Toh Juga Michael Smith ya Mereka berdua ini Bisa mengimbangkan dari storylinenya Plus scriptnya Juga emosi anak kecil itu Bisa kita rasakan Dari penonton dewasanya Bagus pak Sumpah Gila Gila Dan ini yang gue tidak rasakan Sama sekali ketika gue nonton Sezem ya Sezem itu memaruhi Gue suka ngomong Billy Batsonnya itu udah cool Ketika dia udah jadi Sezem Dia malah Ceria Ceria Gue kayak melihat Personality yang sangat berbeda Padahal kalau kita lihat Billy Batson dan juga Sezem Mereka ini adalah orang yang sama Cuma beda tubuh fisiknya doang Yaelah Sifatnya berubah Sesuatu mudah jatuh Makanya itu yang gue Apa ya BCU itu Itu yang membuat gue tuh Anjir-anjir Kayak gak klop gitu loh Antara anak kecilnya Sama ada Dan orang dewasanya Padahal mereka itu adalah Satu personality yang sama loh Eh yaudah lah Ya udah lah gitu lah Makanya sayang banget sih Gue melihat disini dia tuh Cara mencari obatnya Untuk menyembuhkan temannya Selama hidup berkeliling dunia Hal hasil Dia menemukan sebuah obat Yang dimana dia tuh Akan menyertakan DNA kelawar Dengan DNA manusia Karena disini Morbis percaya bahwa Hanya DNA kelawar saja Yang bisa bergenerasi Karena Dengan kelawar ini Dia bisa menyembuhkan Antara DNA manusia Dan dengan kelawar Nah kenapa hanya kelawar Kenapa gak pake kadal Atau kecoa Atau gimana ya Mungkin kalian bertanya seperti itu Nah karena Si Michael Morbis ini Sudah melihat berbagai macam Hewan-hewan Yang akan dia terliti Kalau kalian masih ingat Ketika si Morbis itu Meneliti semua Seperti subjeknya Dengan berbentuk tikus Dan dia mencoba Dengan berbagai macam cara Hal hasil mereka itu Semua itu gagal Karena apa Semua DNAnya itu Tidak ada yang cocok Dengan manusia Nah tapi DNA kelawar ini Ini DNA kelawar ini Bisa menyatu Dengan tubuh manusia Hal hasil itu Bisa mengembangkan Dan menghilangkan Semua penyakit Yang ada dalam tubuh Subjek tersebut Oke Jadi akhirnya Morbis itu Pergi ke sebuah tempat Anak berantai dimana Dan dia itu akhirnya Bisa menangkap Semua kelawar itu Untuk dijadikan Bahan eksperimen miliknya Agar supaya Garingan bisa diambil Dan bisa dijadikan Sebuah obat Nah kita bisa mengetahui Bahwa ketika Morbis Dika Myel Ketika mereka itu Sudah beranjak dewasa Dan mereka Sudah ketemu bersama Dan mereka berjalan bareng Mereka sharing bareng Bahkan mereka itu Menjalin pesahabatannya Sangat-sangat dekat pak Ini yang gue suka Dari mereka itu Build up dari kecil Sampai dewasa Mereka bener-bener Bagus banget pak Disini pak Gue suka banget Jadi pengaruh Suatananya Masuk pak Dan gue suka Aktingnya Charlie itu Ketika gue melihat Dia itu di Disini sebagai Joker Disini dia itu Sebagai Morbius Gue bisa merasakan Dia itu sebagai Oh my god Sebagai orang yang baik Bisa Dia ngerangkul si Myel Bisa Dia itu ngomong Udah lu tenang aja Gue yang akan handle lu Tenang aja Gue yang akan menemui Obatnya buat lu Gue sangat terangnya pak Karena pak Si Myel ini Udah merasa Apa ya Dia itu Udah merasa Seperti seorang pecundang Dan dia itu Ingin menjadi seorang yang normal Karena si Myel ini Sudah menunggu Terlalu sabar Untuk menunggu si Morbius ini Untuk menemukan obatnya pak Karena si Myel ini Udah bener-bener Tau lah Bahwa si Morbius ini Bukan orang biasa Dia itu ada dokter loh pak Ada orang yang pintar Makanya disini bilang Si Myel ini Bener-bener Sangat mendukung si Morbius banget pak Nah Ini yang gue suka Dari build up Antara persahabatan mereka Berdiri Sangat-sangat Lobang apa Di awal-awal Bagus ya Ketika dia itu Udah mencoba Berbagai macam subjek tes Akhirnya Dia itu mencoba Kenapa tubuhnya sendiri Pak ya Di sebuah kapal Nah Di cerita ini Gue bisa melihat Ada sedikit plot hole ya Gue melihat ada plot hole Kok bisa si Morbius Sama si pacarnya ini Sebagai rekan kerjanya itu Mereka itu Ditahan di sebuah kapal Dan mereka itu Ada berbagai macam Perampok yang menahan mereka Nah Ini gue anggap tau Apakah si Morbius ini Memang sengaja Mengyewa kapal itu Atau mereka itu Disekap dan ditawan Oleh para perampok Yang ada disana Gue gak tau nih Kalau kalian yang tau ya Tulis di kolom komentar Di bawah Karena gue udah nonton Dua kali ya Tapi gue gak merasakan Itu apakah mereka diculik Atau mereka Nyewa sendiri kapal itu Gue gak tau Nah Kalau kalian ada yang tau Tulis aja di kolom komentar Di bawah Karena gue masih mencetau Karena gini Kabarnya juga Sony ini juga Mengcut berbagai macam Adegan yang sangat penting Di Morbius Dan gue udah menemukan Berbagai macam adegan pentingnya Ada disana Tapi itu kita akan bahas Di ending video ini ya Oke jadi kita langsung aja ya Dan kita bisa melihat bahwa Ketika Morbius udah percaya bahwa DNA kelawan DNA manusia ini bisa menyatu Akhirnya dia mencoba Kepada tubuhnya sendiri Dan alhasil Dia berubah menjadi Seorang vampir Yang sangat mengerikan pak Dan kita bisa melihat Semua CGI-nya ketika Dia tuh udah lari Sang-semari Ya kan Dia melihat sangat cepat Bahkan dia tuh bisa terbang Dia bisa lari cepat Bahkan dia tuh bisa menghilang Dia itu gue mener Semua CGI-nya Bagus banget Oke CGI-nya udah bagus Semua color ratingnya juga bagus Bahkan ketika ini Ini kan film gelap ya Tapi gue tidak merasakan Gelapnya seperti gelap-gelap Kayak film Batman yang enggak ya Jadi disini Film gelapnya kita Mesti bisa melihat Ada color rating yang bisa Memampani Ya kan Morbius-nya juga Tidak terlalu gelap juga Sama dengan Segi jumpscare-nya Gue suka banget Karena apa Segi jumpscare-nya ini Yang mereka bangun sini Ini sangat tepat Dan tidak kebanyakan Seperti film horror Yang ada di Indonesia sekarang ya Mohon maaf nih Kalau kita ngomongi film horror ya Kemudian kalau kita nonton film horror tuh Shot effect-nya terlalu kebanyakan Satu Dan kedua Jump scare-nya terlalu kebanyakan Dan ketiga Cerita plot-nya sangat Tidak menarik banget Kalau yang gue lihat di film horror Kebanyakan pak ya Seperti itu Makanya disini Gue melihat untuk Morbius ini Mau bagus banget pak Sumpah ini Wah anjir Gila-gila Dan gue bisa merasakan Terornya si Morbius ini Ketika itu Apa ya Membantai semua orang-orang Yang ada di kapal Dan jika kita bisa melihat Berarti kan si Morbius ini Dicari oleh kepolisian Untuk film Morbius ini Ya kalau kalian mau Oh bang Itu kan film SSU bang Oh gue gak suka Tonton aja dulu oke Tonton aja dulu Karena disini film Morbius ini Mereka membeli up Morbius Bener-bener persis Dengan tone yang ada di komiknya Karena ini adalah karakter yang dark Ya beda cerita Kalau kita udah bandingkan Dengan Venom 2 Aduh Venom 2 itu anjur pak Sumpah Venom 2 adalah film SSU paling anjur Yang pernah gue liat pak Astaga apa sih Itu Carnage What the hell Carnage itu adalah Pemburu berantai Secret Kasadi Dibuat Vegeta Teen Bodoh amat lah Aduh Makanya semua isinya itu lawak Kacau 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 lah Venom 2 itu makanya Disini Morbius ini adalah Membenar awal start Marvel yang dark Membenar bagus banget Ini asli Marvel ini loh Sesuai dengan karakternya Morbius ini adalah Karakternya yang dark Ya harus filmnya juga harus yang dark Dan disini udah cocok banget pak Nah gitu ya Oke lanjut Dan disini kita bisa melihat Bahwa tinggalnya si Morbius ini Berusaha untuk apa ya Mengendalikan tubuhnya Karena dia itu udah mengetahui Bahwa dia itu udah menjadi Seorang vampir Dan dia udah menjadi Buronan tersangka utama Dari kasus kepolisian Dan disini kita bisa melihat Bahwa ketika Morbius udah menjadi Seorang tersangka Dan dia itu harus Meminum darah kan Vampir kan butuh darah pak ya Dan disini kita bisa melihat Morbius itu butuh darah Manusia buatan Karena jangan gak mungkin Jangan gak mungkin Minum darah manusia beneran Karena itu belum saatnya Dan disini dia itu punya Banyak banget pasokan darah-darah Yang sudah dia buat Berdasarkan sains Nah ada darah manusia buatan Ada darah manusia yang asli Nah dia punya stok Darah manusia buatan Untuk stok-stok Para rumah sakit ya Dan dia itu udah Meminum semuanya Dan ketika dia itu Minum satu kantong Dia itu hanya bisa bertahan Selama 6 jam Nah gitu Jadi semua stok darah itu Ada kata bertahannya Dia itu bisa betapa-betapa lama Setelah dia itu Minum darah satu kantong Nah itu pun darah buatan loh Bukan darah asli Nah jadi Si Morbius ini berusaha Untuk apa ya Menang dirinya Bagaimana sih Kalau dia itu gak minum darah sama sekali Dan ternyata dia itu Udah mencoba Bahwa ternyata Ketika dia itu Udah gak bisa minum darah lagi Hal hasil Dia menjadi lemas Bahkan dia itu Sangat menjadi ganas Untuk mencari semua korban-korbannya Dan si Morbius ini Ketika dia itu Udah jadi vampir Dia itu sangat-sangat terobsesi Dengan yang namanya Darah manusia Karena dia butuh darah Untuk kekuatannya Sama dia itu Bisa bertahan hidup Dengan darah tersebut Nah gitu ya Dan kita bisa melihat Bahwa si Milo ini Ketika dia itu Udah tau bahwa temannya ini Sudah menjadi Tersangka utama ya Hal hasil Milo Menentangkan kantornya Dan dia melihat Bahwa Morbius ini Sudah sihat kembali Dan si Milo ini Minta obatnya Karena dia itu Udah bener-bener capek Dengan hidupnya Bahwa dia itu Udah bener-bener merasa Aduh Gue harus minum Gue harus minum obat ini Agar gue itu bisa Hidup seperti semula Hidup kembali Seperti orang normal Gue gak pake tongkat lagi Gue gak penyakitan lagi Dan gue bisa Menjadi hidup gue Sebagai orang normal Jadi seperti itu Tapi si Morbius ini menolak dia Dan malah mengusirnya Dari keluar kantornya Karena dia tau Bahwa apa yang udah dilakukan ini Adalah bukan sebuah anugerah Melainkan sebuah kutukan Yang sangat mengerikan Dan langsung kita bisa melihat Bahwa si Milo ini Sudah sangat kecewa Kepada Morbius Dan dia itu udah menunggu Selama bertahun-tahun Untuk menemukan obatnya Dia gak dikasih Malah itu diusir Nah Kan si Milo ini Sudah sangat Apa ya Marah terhadap si Morbius ini Setemannya sendiri Akhirnya Dia mencuri sebuah sampel Yang ada di kantornya Dan dia meminum sampel itu Kedalam tubuhnya Sehingga si Milo ini Menjadi seperti Morbius Yaitu adalah Sebagai seorang vampir Dan dia mulai meneror Dan juga membunuh Berbagai macam orang-orang Yang ada di rumah sakit itu Itulah tempat kerja Morbius Bekerja di sana Oke Dan kasus untuk orang-orang Yang udah kehilangan darah Bahkan orang-orang udah mati Karena kehilangan darah Itu sudah mulai Bertebaran di kota New York Ini buat kalian belum tau ya Bang Morbius itu katanya Akan ada Spider-Man Oke Ya bener Dari studio Sony Mereka udah berkonfirmasi Bahwa di dalam Film Morbius ini Ini sudah ada Spider-Man Spider-Man udah dimensin di sini Jadi kita bisa udah tau Bahwa di New York Versi Sony Universe Spider-Man sudah ada di sana Tapi dari biak Sony Mereka masih belum bisa Mengeluarkan Spider-Man Versi mereka Tapi kita belum tau nih Apakah Spider-Man versi Andrew Garfield Atau Spider-Man versi Tobey Atau bisa jadi ini Spider-Man versi yang lainnya Mungkin Spider-Man versi Ben Raleigh mungkin Atau Spider-Man versi Tahun 2099 mungkin Atau Spider-Man versi lain Atau Spider-Man Noir mungkin Atau gimana Kita gak tau nih Kita gak tau nih Sampai sekarang Karena sampai sekarang Sony masih belum bisa Meng-confirmasi Spider-Man mana Yang akan tampil Di SSU nanti Jadi si Morbius ini Mereka udah Confirmasi bener-bener banget Bahwa Spider-Man Ada di sini Tapi lagi-lagi Sony udah meng-cut Berbagai macam adegan Yang melibatkan Spider-Man bahkan Future Agent Toomes Yang itu kabarnya Udah melakukan Shooting lama Untuk Morbius ini Dengan berbagai macam Adegan yang akan Melibatkan Morbius lebih lama Tapi akhirnya Itu semua adegan Di kata Malah si Michael Kita sebagai Agent Toomes ini Dia tuh akan Tampilnya sebagai Post-creditsin doang Ya Yaudah lah ya Itu Pada saat gue Mendapatkan berita Seperti itu Gue agak sedikit Kecewa Tapi ya Gue gak masalah sih Karena Dia tuh hanya Muncul sebagai Cameo doang Nah Ini yang Oke Kita akan bahas Semuanya disini ya Oke Sehingga kita bisa Melihat bahwa Ketika Morbius udah Ditangkap Karena itu udah Ketanggung sebagai Tersangka pembunuhan Yang ada di kapal tersebut Akhirnya Morbius itu Sudah masuk ke Penjara Dan disini Si Milo menyampat Sebagai seorang Jaksa Untuk berbicara Kepada Morbius Dan dia Langsung memberikan Morbius segumpal Darah Akhir Supaya Morbius bisa keluar Dari perjalanan Seperti Karena lagi-lagi Morbius ini Hanya bisa bertahun Selama 6 jam Dan ketika Morbius ini Akan segera diintrogasi Si Tektif Itu membawa Sebuah Holy Water Air suci Untuk menjaga-jaga Bahwa Si Morbius ini Ketika itu Akan berubah menjadi Vampir Dia tuh gak bisa Karena ada Air suci Nah Ini adalah Sebagai bahan jokes Bahan jokes Dari Marvel Sony Tapi Menurut gue Agak sedikit Menggelitik Cocok banget Dengan detektif Yang sangat lawak Dan juga Polisinya sangat Datar sekali Mohon maaf Lagi-lagi Apakah karena Kurang penyuteraan Atau karena Baya banget Scene yang di cut Karena kita gak tau Jadi disini Gue menurut Polisinya agak sedikit Tidak berguna Jadi hanya sebagai Orang yang hanya Muncul ke lokasi TKP doang Mereka hanya Mengejar Morbius doang Itu pun mereka tuh Gak menjadi toko Yang bisa dibilang Intimidatif tuh Tidak sama sekali sih Makanya bisa dibilang Ya Ya gitu doang Yaudah Tapi lagi-lagi Gue bisa melihat Scene New Yorknya Gue bisa melihat Kota New York Bisa dibilang tuh Kota Wah gitu ya Dan kalau kita Berbandingan dengan Yang ada trailer Kita bisa melihat bahwa Tengah kota New York Itu ada gedung Oscorp Kalau kita lihat Di detail kedua Morbius ya Dan disini kita bisa melihat Bahwa ketika Di shoot ini Gue tidak melihat Gedung Oscorp Sama sekali Gedung Oscorp Tidak dishoot Sama sekali Di film ini Mungkin karena Udah di cut oleh Pia Sony-nya Maka hasil kita bisa melihat Di kota New York tuh Tidak ada Oscorp Sama sekali Mungkin ada Tapi tidak dishoot Oleh Pia Sony-nya Kita gak tau nih Ini ada apa di Sony Gue gak tau nih Aduh Aduh Sayang banget sih Itu gak di Gue pikir Morbius ini Kerjanya mungkin di Oscorp Mungkin karena kan si Dr. Michael Morbius ini kan Dia tuh adalah Seorang saintis ya Ya Gue pikir di awal-awal trailer itu Mungkin si Morbius ini Bekerja di sebuah Lab Oscorp Mungkin dia tuh Ada rekan dari Normal Osborn Mungkin Atau Harry Osborn Atau Kira gak tau siapa ya Tapi kalau disini Dia tuh ya hanya dikejar di sebuah Laboratorium biasa gitu loh Bukan ada nama-nama Oscorp-nya Bukan ada nama-nama Bisa dibilang Nama guru perusahaan Sayangan Oscorp Bukan gimana Gak ada Jadi literally Oscorp ini Tidak ada sama sekali disini Padahal di trailer itu ada loh Di trailer itu ada Dan itu shootnya Jelas banget Aduh Gue gak tau lah Tapi lagi-lagi Dan singkat cerita Kita bisa melihat Bahwa si Milo ini Sudah berubah menjadi vampire Dan dia udah mulai Melakukan sebuah pembunuhan Yang ada di kota New York Dan dia langsung bertarung Dengan Morbius Nah sebenernya si Milo ini Bukan benci dengan Morbius Tapi si Milo ini Ingin Morbius Untuk menerima Siapa diri sebenernya Karena Morbius ini Sudah menjadi vampire Dan dia tuh berusaha Untuk menghilangkan kekuatannya Tapi si Milo ini Berusaha nge-push si Morbius ini Agar supaya Dia tuh bisa menerima dirinya sendiri Menjadi seorang vampire Yang sepertinya Udah dilakukan oleh si Milo ini Nah Banyak yang mengira bahwa si Milo ini Adalah si Loxias Crown Oke Bukannya Kalau si Loxias Crown Itu beda lagi Nah Kalau kita udah bandingkan dengan Loxias Crown Yang ada di komik Loxias Crown ini adalah Seorang penjahat kriminal Yang sangat sadis Dan juga tidak kenal ampun Dan dia tidak sekat-sekat untuk Membunuh para ilmuwan Yang tidak mau Mewujudkan keinginannya Nah Kalau kita bandingkan ya Loxias Crown Yang ada di situ Kalau di komik ya Di komik itu Loxias Crown itu menjadi vampire Karena dia tuh digigit oleh Morbius Sehingga virusnya Itu langsung menolak ke tubuhnya Dan dia berubah menjadi vampire Seperti Morbius Oke Tapi kalau di sini Milo itu Seperti Loxias Crown Dia tuh mengambil darah sampelnya Dari Morbius Cuman Morbius itu tidak mengigit dirinya Bahkan si Milo ini Mencuri sampelnya tersebut Dan menyutikan darah itu Ketubuh si Milo ini Sehingga dia tuh menjadi vampire Seperti si Morbius itu Ya kan Banyak mengira bahwa ini Loxias Crown Iya Gue tau Tapi Loxias Crown Yang ada di Sony ini Itu hanya sebagai Easter Egg doang Oke Bukan Loxias Crown Yang sama seperti ada di komik Jadi bener-bener beda Loxias Crown di komik Dia tuh adalah Loxias orang pembunuh Sedangkan kalau di sini Milo Hanya sebagai orang yang cacat Bahkan dia tuh Mendapatkan kekuatan super Sebagai superhuman Dari si Morbius diri Oke Dia tuh nyolong aja Dia tuh nyuri aja Beda ya Nah Hanya sebagai Easter Egg doang Untuk memperkaya cerita Nah gitu Oke lanjut Dan di sini kita bisa melihat Ketika Gue melihat pertarungan Antara si Morbius Sama si Si Milo ini Gue bisa melihat Sangat seru banget pak Gue bisa bilang Sangat seru Bahkan Aku mengatakan si Milo ini Yaitu ada si Michael Smith Si Michael Smith Gue bisa melihat Oh my god Bagus banget Wajah-wajahnya Udah wajah-wajah Feeling banget pak ya Dan di sini Oh my god Gila banget Gue suka dengan tonenya Bahkan gue suka Apa Al-Sahe dia tuh Jadi jatuh Sangat Sangat masuk akal sekali pak Karena dia tuh Udah menunggu terlalu lama Dan dia tuh Udah sembuh Tapi efek sampingnya Dia menjadi seorang vampir Nah Tapi gue suka dengan sini Karena bisa dibilang Si Milo ini Memang dari awalnya Dia tuh udah jahat Karena semenjak dia tuh Udah dibully Pertama saat dia tuh Masih kecil Semenjak Morbius Udah meninggalkan dia Mentalnya udah Belum-belum broken pak Dan dia udah menilai Bahwa dunia ini Harus dihancurkan Nah Itu dari awal Si Milo tuh Udah mulai ketik Semenjak dia tuh Dari kecil Itu adalah alasan Kenapa dia tuh Udah jadi jahat Nah Gitu ya Karena ini Bener-bener story line Sangat-sangat Enteng sekali pak Sangat enteng Bahkan Ya Anak-anak remaja Yang hanya Mau meneran film santai pun Mereka juga bisa meneran film Morbius ini pak Nah Ini adalah rekomendasi dari gue Buat kalian yang mau Cari film horor Yang sangat-sangat santuy Bahkan film horor Yang bisa dibilang Cirtanya tuh Gak terlalu belibat Ini akan ada di Morbius ini pak Nah Gitu Tonton ya Oke lanjut ya Gue masih ingat ada Dengan final battle Ketika si Milo ini Berantem sama si Morbius itu Dan gue masih ingat Morbius ini Memanggil semua Kelawarnya itu Langsung mengirbu Si Milo ini Wajir Gila Gila Itu adalah scene yang sangat Bagus banget Dan sangat epic Karena apa Karena si Morbius ini Ketika dia tuh Udah mengetahui bahwa Temannya sendiri tuh Udah menjadi jahat Dia tuh udah ketrigger Karena apa Karena Kekasihnya itu Sudah dibunuh Oleh si Milo ini Dia di sebuah gedung ya Jadi si Milo itu Sudah membunuh Berbagai macam Orang-orang terdekat Dari Morbius ini pak ya Berawal dari si ilmuwan Yang sudah merawat si Morbius itu Dokternya ya Sama kedua kekasihnya si Morbius ini Nah Tapi yang uniknya dia adalah Ketika kekasihnya itu akan mati ya Si Morbius itu Gak sengaja Darangnya itu Menetes ke dalam Lootnya si kekasih itu Alhasil kekasih itu Pada saat dia tuh mati Dia tuh nelen Nah Gue udah curiga nih Ini jangan-jangan si Kekasih ini akan menjadi Vampir seperti dirinya Nah kita gak tau ya Ya tapi Ketika gue melihat Sampai ending Ketika bener lo Ketika si Morbius Udah mengalahkan si Milo Dengan segitu Gampangnya ya Gampang banget Ketika dia tuh Udah mengalahkan si Milo Ini yang gue Sangat emosi banget pak Di final episode ya Di final ending battle Ketika gue tuh Udah melihat Petongan sangat epic Antara si Morbius Udah mengeluarkan Berbagai macam kelawar ya Sama si Si Milo ini Ketika dia tuh Udah langsung Hajar-ajar aja Dia tuh udah Dengan gampangnya Udah ngalahin Si Milo ini pak Udah disuntik doang Udah dihilangin Semua virusnya Alhasil dia tuh Udah mati Di situ pak Ini gue gak tau ya Apakah si Milo ini mati Atau dia tuh Hanya gak sadar doang Gue gak tau ya Tapi kalau yang gue lihat tuh Ketika dia tuh Udah kalah ya Gue menurut kayaknya mati sih Kayaknya mati sih Karena ketika dia tuh Udah ditusuk ya Dia tuh Gak sadar Dia tuh terbuka matanya Ini gak tau nih Apakah dia tuh Udah mati Ataupun dia tuh Masih hidup Nah Kalaupun dia tuh Hanya koma Ya Kalaupun dia tuh Hanya koma Berarti bisa dipastikan Bahwa si Milo ini Akan hadir kembali Di proyek-proyek SSU Yang berikutnya Mungkin dia tuh Akan sebagai Filih utama dari Morbius Atau dimana Kita gak tau ya Tapi gue yakin banget Untuk kartu si sekelas Si Milo ini Mungkin dia tuh Akan kembali lagi Di SSU berikutnya Nah Dan kita bisa melihat Bahwa ternyata Ketika Morbius udah menang Dia tuh langsung terbang pak Nah Gue suka dengan adegan Dan Morbius tuh terbang Dari atas ke bawah Scorchnya tuh bagus banget Dan itu menandakan Bahwa kemenangan Morbius pak Nah Jadi kita bisa melihat Originsnya Morbius Yang sangat kelam sekali pak Dimana dia tuh Udah kehilangan temannya Dia udah kehilangan mentornya Bahkan dia kehilangan Kekasihnya sendiri Tapi kita bisa melihat Di adegan itu Kita bisa melihat Kekasihnya sudah bangun Nah Bangunnya itu Matanya sudah merah pak ya Dan kita bisa melihat disini Bahwa kekasihnya Sudah memiliki kekuatan Yang sama seperti Morbius ini pak Nah Ini langsung filmnya Langsung berakhir disitu pak Cepet banget pak Cepet banget nih film Morbius ini udah belum selesai Gue gak merasakan Ketika gue liat jamnya Udah 2 jam Jadi film ini Ini durasinya Kalau yang gue liat ya Ini kayaknya 2 jam sih Gue gak kerasa Sampai itu 2 jam Gile Dan kita bisa melihat Ada post credit scene Dan kita bisa melihat Ada post credit scene Yang melipatkan Ada Spider-Man No Way Home Jadi kalau kalian udah tau ya No Way Home kan Di endingnya Ada sebuah scene Ketika Toto Strange Udah menambil Banyak macam Film-film Yang akan masuk ke dalam MCU Karena ada Rhino Ada Gravit Hunter Ada Black Cat mungkin ya Dan disini kita bisa melihat Ada suatu pecan-pecan energi Yang sama seperti Yang ada di No Way Home tersebut pak Dan disini Yang ketarik ini adalah Adrian Toombs dari MCU Ketarik ke Universal Sony Dan dia tuh ada Sebuah cell penjara yang kosong Dan karena polisi-polisi Yang ada di Sony Universal Sangat kaget dengan Kadiran si Adrian Toombs ini Akhirnya Dia akan dikeluarkan Dari penjara Karena ini orang tahanan Dari siapa Dia tuh gak tau Dari siapa Alhasil si Adrian Toombs ini Dikeluarkan dari penjara Secara legal Karena orang-orang gak tau Ini Adrian Toombs ini siapa Kok bisa-bisanya Dia tuh udah Nongol aja Dalam sebuah cell yang kosong Nah gitu Tapi disini Yang gue sangat aneh Adalah ketika si Adrian Toombs Pertama kali itu Ada sebuah penjara cell yang kosong Gue bisa melihat Dia tuh ngomong Wah ini pasti Gagak Spiderman nih Nah gue harapkan Penjara ini Agar bahaya-bahaya makanannya Nah kalian bisa mengetahui Di dalam adegan ini Ketika si Adrian Toombs Ngomong gitu Kok dia bisa tau bahwa Dia tuh ketarik disitu Karena ular Spiderman Kok bisa tau Nah ini yang gue sampe-sampe sekarang tuh Kok bisa si Adrian Toombs tau Apakah itu hanya Nemak-demak doang Atau gimana Nah ini gue Ini gue gak tau sama sekarang Karena ini masih plot hole banget ya Nah itu sih Ini yang gue Langsung kawatirkan disitu ya Dan disini kita bisa melihat Di adegan post-credits yang kedua Ketika Morbius itu Ada sebuah pegunungan Yang sangat gelap Dan bahkan itu sangat Minim sekali dengan cahaya Alhasil Morbius itu bertemu Dengan si Vulture Dan kita bisa melihat Adrian Toombs sudah memakai kostumnya lagi Sebagai Vulture Yang sudah kita melihat Di Spiderman Homecoming Di tahun 2017 Di MCU Pak ya Dan dia langsung membawa kostum tersebut Dan dia langsung mengampiri Si Dr. Michael Morbius ini Dan dia langsung mengajak kerjasama Dengan Morbius Untuk membunuh si Spiderman ini Karena si Adrian Toombs masih mengira Bahwa Spiderman ini Di Universitas SSU ini Masih mengira Bahwa Spiderman yang ada Di SSU ini Masih si Tom Holland Padahal kita tahu kan ya Bahwa di SSU ini Sudah berbeda Spidermannya Mungkin versinya Andrew Carfield Atau versi Tobey Maguire Nah Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue sendiri Spiderman yang ada di Sony ini Itu adalah Spiderman versi Andrew Carfield Karena apa? Karena kedenik kabarnya Sony itu Mereka sudah mengabarkan Bahwa DM-nya Spiderman E3 ini Mereka akan segera membuat Nah Jadi bisa diperhatikan Kemungkinan Spiderman versi Andrew Carfield Ini akan dimunjukkan Sebagai feeling utama Dari Morbius Dan juga Fulcher Yang ada di SSU Oke Jadi kita sudah tahu Bahwa si Fulcher ini Masih terjebak di SSU Sampai sekarang Pak ya Dan karena Menterangi si Tori Strange ini Untuk melupakan Semua yang mengetahui Peter Parker ya Jangan seperti itu ya Oke Ini menurut gue adalah Scene yang bagus Tapi kita Tapi kita tidak tahu nih Morbius ini Apakah itu sudah tahu Spiderman atau belum Dan kita sudah mengetahui Dari awal sampai akhir film Kita sudah tahu Bahwa si Morbius itu kan Dari awal sampai akhir Dia kan hanya sebagai Seorang anti-hero kan ya Bahkan dia itu Sebagai hero Pak Dia itu hero banget Yang gue lihat sini Karena dia itu Membunuh orang-orang Yang jahat aja sih Morbius ini Yang gue lihat Sepanjang film ya Mungkin dia itu Akan berbelok Sebagai villain Di film berikutnya Mungkin atau Sebagaimana Kita tidak tahu Dari pihak Sony Seperti apa Tapi yang jelas ini Overall Tadi awal sampai akhir Bagus banget Pak Oke Bagus banget Tapi yang gue Sesakan sampai sekarang Sini adalah Banyak banget penonton sekarang Yang mereka itu Yang karena ikutan hype Tapi mereka itu ngomong Bahwa gue itu Gue ingin menonton Morbius Karena gue itu Pengen tahu Post-quadisi ini Seperti apa Gue ingin tahu Nasibnya si Edge Untuk seperti apa Gue ingin tahu Nasibnya si Morbius Seperti apa Gue ingin tahu Apakah ada Spiderman disini Kalau lo nonton Dengan tujuan seperti itu Wah lo maaf Lo bukan Berikmat film Yang ingin mengetahui Origins dari Morbius Itu ya Maaf Karena lo nonton Hanya untuk mengetahui Post-quadisnya doang Lo pengen tahu Kameon gimana Aduh Ini ciri-ciri khas Penonton MCU sekarang Yang mohon maaf Karena aduh Ini banyak banget Bilang Bang Ini ada Spiderman gak disini Bang Ini ada Ada kameon ini gak Si future gimana Ini banyak banget Yang DM ke gue Bang Aduh Ini gue udah Jelaskan disini Oke Spiderman ada Di SSU Cuman gak tampil Di film Morbius Tapi udah Dikonfirmasi bahwa Spiderman ada Di SSU Yang kedua Adrian Toomes Di Universitas MCU Ketarik ke Sonic Akibat dari Mantanya Doctor Strange Itu udah Jelaskan di Post-quadis scene Yang pertama Dan akan nyambung Ke post-quadis scene Yang kedua Ketika future ini Menggunakan si Morbius Ini sebagai rekan Kerja tim Untuk memburu Si Spiderman Yang ada di SSU Ini Oke Jadi kemungkinan Morbius yang kedua Nanti Spiderman akan tampil Sebagai film utama Dari Morbius Mungkin sebagai film Ataupun sebagai rekan tim Kita gak tau nih Karena Morbius ini Kalau kita baca di komik Morbius ini Adalah seorang Anti-hero Bahkan dia tuh Udah gabung Ke tim Midnight Sun Sebuah tim super hero Yang akan mengatasi Berbagai macam Permasalahan Supernatural Yang ada di Marvel Universe Oke Dan disini Gue gak bisa Berkasih kepastian Apakah si Morbius ini Akan berkata dengan Spiderman Atau dia tuh Akan menjadi Team up Untuk Spiderman Kita gak tau ya Dan kita juga gak tau kan Spiderman yang mana Yang akan tampil Di SSU ini Ya gue harapin sih Andrew Carville sih Aduh Oke 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 itu aja Mengenai video kali Mengenai Morbius Score Score untuk Morbius ini Gue kasih nilai B plus lah ya B plus aja Karena gue udah Overall Gue udah sangat Ribut banget Satu dan kedua Tujuannya udah jelas Satu dan ketiga Untuk semua storyline nya Menurut gue tuh Sangat simple banget Bahkan kita Dari segala umat pun Kita bisa mengikuti Dan walaupun dengan Rating BG13 Gue bisa melihat Berbagai macam Adegan darah Bahkan dengan Berbagai macam Adegan gore Yang ditampilkan disini Itu gue sudah Sangat epic banget Bahkan yang namanya Yang namanya Orang dibunuh Pasti ada darahnya Ada darah percucuran Dan itu bisa ditampilkan Hanya dengan Rating BG13 Itu bisa loh Nah ini Kau Venom kedua Apa itu Venom kedua What a piece of shit Venom kedua Ya gitu lah Mengenai Morbius yang pertama Ini gue bagus banget Tapi lagi-lagi Menurut gue tuh Film ini Kekurangan itu Adalah terlalu cepet Terlalu cepet Bahkan Ternyata sangat Terlalu simple sekali Ya mungkin Sony Belajar kesalahan Dari Venom kedua Bahkan bahwa Mereka ketika Membuat film itu Film kedua ini Ini udah sangat simple Bahkan ini terlalu lawak Jadi mereka tuh Udah Beralih ke Seperti fansi komiknya Dimana Morbius ini memang Adalah keratinya Sangat-sangat Dark it loh Nah gitu Soalnya Venom kedua Seperti ini Dibuat lawak loh Gue gak demen Sumpah Venom kedua tuh Itu aja Mengenai Review Morbius kali ini Kalau kalian punya Tempat lain Atau punya film masih lain Mungkin tulis aja Di kolom komentar Di bawah Dan kita bisa diskusi Barang seperti biasanya Soalnya like Comment dan subscribe Untuk menunggu gue Video mendidik Tanpa yang berikan Semua Karena gue janji Sebisa mungkin Gue akan buat video Seperti ini lagi Untuk kalian Jangan lupa Tengok tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Akhirnya kalian Tidak ketinggalan Video baru dari gue Sampai jumpa di video berikutnya Adios Wuuu Sub indo by broth3rmax